Terima kasih telah menonton Terima kasih Ijin seluruh calon Legislatif Parti Gerindra Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi dan RI Menampingi kami Ini adalah mungkin Orasi politik yang terakhir dari kami semua Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jawabnya bangkit Hasbunallah wa nimal wakil Ni'mal maula wa nimal nasir La khawla wala kuwata ilagla Alhamdulillah wa syukurillah Wa nimatillah Allah pertemukan kita di tempat ini Untuk menjadi saksi sejarah Kebangkitan KSB Dan kebangkitan Partai Gerindra Di Pemilu Legislatif 2014 Salam Tajim salam hormat Dari Aikon Partai kami Pejuang politik kami Presiden di 2014 Haji Prabowo Sibianto Untuk seluruh masyarakat Di Kabupaten Sumbawa Barat Khususnya di Dapil 2 ini Kami Sangat bersyukur Dan berterima kasih Atas kekompakan seluruh calon Legislatif Partai Gerindra Di Kabupaten Sumbawa Khususnya di Dapil 2 Yang telah memfasilitasi pertemuan ini Kita akan berjuang Membawa aspirasi Rakyat Kabupaten Sumbawa Barat Di Pemilu 9 April 2014 Yang akan datang Partai Gerindra Memohon maaf kepada seluruh masyarakat Di pelosok tanah air Bahwa Partai Gerindra Belum mampu untuk berbuat Yang terbaik untuk bangsa ini Karena Partai Gerindra Hanya memiliki 4,6 persen suara Di tingkat RI Hanya ada 26 anggota DPR RI-nya Tapi kami bangga Kami bersyukur Tidak ada satupun Insan Kadar Partai Gerindra Dari DPR RI Provinsi dan Kabupaten Kota Yang tangannya di Borgol Yang menggunakan Rompi jaket orangnya KPK Kalau sudah anggota DPR Wakil-wakil kita Hianat kepada rakyatnya Lalu kepada siapa Kita titipkan bangsa ini Karena itulah Kami telah dibayat Telah disumpah Oleh Ketua Dewan Pembina kami Presiden 2014 Haji Prabowo Sibianto Untuk menjaga amanah rakyat Sebaik-baiknya Seperti yang hari-hari ini Kita saksikan di televisi-televisi Karena itu Dukung kami Berikan kesempatan kepada kami Jaga kami Doakan kami Untuk bisa istiqomah Terhadap amanah rakyat Khususnya Di Kabupaten Sumbawa Barat Hari ini Haji Prabowo Sibianto Akan memperjuangkan Empat hal Yang pertama Bahwa Beliau ingin membangun Indonesia Dari desa Program Satu Piliar Satu Desa Satu Tahun Sudah diundang-undangkan Tapi sampai hari ini Peraturan pemerintahnya Belum ada Kalau Haji Prabowo Sibianto Diaman akan rakyat Maka ini adalah program yang pertama Dan yang utama akan dilakukan Pemerintah desa Dapat melakukan musawarah Untuk apa Satu miliarnya itu dimanfaatkan Program beliau yang kedua adalah Alokasi Anggaran belanja Tingkat pusat APBN Akan dialokasikan Sampai dengan 20% Untuk sektor pertanian Hari ini Baru mencapai 2% Dari 1.800 triliun Anggaran kita Hanya 35 triliun Untuk Alokasi Sektor pertanian Program yang ketiga Beliau ingin Membangun Satu Lembaga Yang disebut Bank Tani Bank bagi petani Indonesia Karena hari ini Banyaklah petani kita Yang terjerat Dengan rentenir Karena itu Beliau ingin Bebaskan rakyat kita Dari rentenir Dengan adanya Bank Tani Bank khusus Untuk para petani Islamic The Bank Islamic Bank Bank Islam Terbesar di dunia Yang berpusat Di Riyadh Saudi Arabia Untuk membentuk Lembaga tabung haji ini Sehingga OIH ke depannya Bisa lebih murah Masa tunggu Atau waiting list Daripada jemaah haji Yang ingin menyempurakan Rukun Islam yang kelima Lebih pendek Waktunya Karena itu Berikan kesempatan Pada Partai Gerindra Dan Haji Prabowo Subianto Menjadi Halifah Amirul Mumiwin Pemimpin di Republik ini Setiap masa Ada pemimpinnya Setiap pemimpin Ada masanya 32 tahun Partai Golkar Zaman Pak Harto Memimpin Dilanjutkan PKB Pak Gus Dur Dilanjutkan PDIP Ibu Megawati Hari ini SB dengan Demokratnya 2014 Partai Gerindra Dan Haji Prabowo Subianto Memimpin Republik ini Harapan kami Doa kami Dukungan Bapak dan Ibu Adalah semangat bagi kami Untuk bisa melakukan perubahan Kepada bangsa ini Kita harus melakukan perubahan Bersama-sama KSB Sebagai daerah Yang Allah Anugerahkan Luar biasa sumber daya alamnya Tidak banyak daerah di Indonesia Yang dititipkan emas Seperti ini Tapi masyarakat kita KSB Kami sangat prihatin Tidak sesuai Anugerah Allah Dengan apa yang terjadi Pada masyarakat kita Apakah kita ini Guhul nikmat Kita tidak akan Dikatakan seperti itu Karena itu Haji Prabowo Subianto Nantinya tentu Bahwa program divestasi Adalah tidak sesuai Dengan nilai-nilai Yang diperjuangkan Sebagai perjuangan Untuk politik kerakyatan Karena apa Divestasi kita harus Membeli saham Sedangkan inilah Tanah air Tumpah darah kita Yang Allah berikan pada kita Kenapa kita yang harus Membayar saham Kepada orang yang Hanya pegang Papernya suratnya saja Tidak wajar Dan ini tidak benar Karena itu Haji Prabowo Subianto Ingin melakukan Kebangkitan kepada Indonesia Kedepannya Terkhusus kepada KSB Yang luar biasa Sumber daya alam Yang bisa menopang Kehidupan Bangsa Indonesia Kedepan Sehingga kita bebas Menjadi negara Yang selama ini Menjadi negara Penghutang Terbesar di dunia Negara yang paling korup Di dunia Kita ingin menjadi Negara yang Menjadi Negara yang dihormati Disegani Kembali menjadi Macan Asia 9 April 2014 Momentum sejarah Bagi kita Apakah kita ingin Maju Apakah kita ingin Seperti di jalan di tempat Apakah kita mundur Terbelakang Kesempatan Kepada rakyat Demokrasi Telah memberikan ruang Kepada rakyat Kedolotan tertinggi Ada di tangan rakyat Politik bukan seperti Langit yang akan runtuh Politik adalah Pesta rakyat Bapak Ibu Memberikan hak pilihnya Semua partai politik Memiliki cita-cita luhur Kepada bangsa ini Semua kandidat Calon-calon Legislatif Adalah orang-orang Yang terbaik di partainya Tetapi ada juga Yang lupa Akan amanah Ada juga yang Hianat Karena itu Jangan terulang Jatuh di lubang yang sama Untuk yang kedua kali Kalau ada sumur di ladang Boleh kami berjumpa Meminta penumpang mandi Kalau ada umurku panjang Boleh kita berjumpa lagi Dalam kunjungan kerja Anggota DPR RI Anggota DPR Provinsi Dan anggota DPRD Kegupaten Subhaabara Wa gilaik taufik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih